Minta yang datang tepat waktu disimpin, hebat semua kalian. Nah, maka kita akan mulai acara ini. Silahkan Marcel untuk memimpin pertemuan ini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih sudah hadir dalam bulan ini. Sekarang saya akan menawarkan siapa yang mau doa pukah Samuel. Samuel, oke. Samuel ya, doa pukah. Lalu untuk sesi dokumentasi? Silahkan, diambil. Ada yang mau untuk sesi dokumentasi? Jaslin, bisa untuk sesi dokumentasi? Siap? Mikrofonnya kok nggak bunyi ya? Halo Jaslin, coba ditas lagi. Halo? Ah, udah. Udah kedengeran. Siap ya? Siap. Oke. Sekarang untuk mengawali Zoom ini, dipersilahkan Samuel memimpin doa pagi. Baik, teman-teman dan para guru, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak yang Maha Kudus. Puji dan syukur kami aturkan kehadiratmu. Terima kasih atas berkat dan perlindunganmu yang selalu menyertai kami dari semalam hingga pagi hari ini. Bapak, pertama-tama kami ingin memohon maaf atas segala dosa yang telah kami perbuat, yang tidak berkenan dihadapanmu. Maupun dari pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, dan kelalaian kami. Bapak, lagi-lagi kami ingin meminta bantuanmu, karena pada pagi hari ini kami akan melakukan pembelajaran. Kiranya ilmu yang kami terima dari pembelajaran pagi hari ini dapat kami terapkan dan bisa bermanfaat bagi masa depan kami, bagi diri kami sendiri, bagi sesama kami, bagi bangsa dan negara kami, dan juga yang terutama untuk menguji engkau. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami aturkan kehadiratmu dalam pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, buahkanlah kami yang berusaha ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Marcel. Terima kasih, Samuel, doanya. Sekarang untuk dokumentasi awal di persilahan gasoline, mohon semuanya dibuka kameranya. Terima kasih, Marcel. Terima kasih, Marcel. Terima kasih, Marcel. Terima kasih, Marcel. Marcel, apresiasif untuk anak-anak kelas 6, angkatan 36, yang sudah mau belajar untuk menjadi pemimpin. Tanpa ditunjuk, menyediakan diri. Terima kasih, Marcel, terima kasih untuk Samuel, terima kasih untuk Jacqueline, dan nanti untuk doa penutup kita tunggu siapa ya. Baik, jadi seperti itu ya anak-anaknya, datang tepat waktu, siap untuk mengajukan diri berlatih. Nah sayang, banyak yang belum bergabung ya, karena baru 86, dikurangi Bapak Ibu Guru berarti 83. Nah sekarang coba minta tolong, karena Bapak Ibu Guru akan mengabsen, silakan dirinim bagi yang belum. Paling depan kelas, 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 nama apa, kemudian nomor absen, baru nama panggilan. Yuk mari kita rinim. Ya ada beberapa anak yang belum dirinim, silakan dirinim dulu supaya bisa di absen. Ya ada yang kuhum, nah kuhum itu siapa kan tidak tahu kan. Jadi Bapak Ibu Guru ini akan mengabsen ya. Oke terima kasih, silakan dirinim. Ya kelas dulu, kemudian nomor absen, baru nama. Ini ada yang belum, Clara Olivia belum ya. Oke, Aldo belum. Nah Aldo nama pendek saja ya. Nah terima kasih untuk yang sudah merinim, sehingga Bapak Ibu Guru dengan mudah akan mengabsen kalian. Kecuali ada yang sudah minta izin karena memang Androidnya tidak bisa dipakai untuk merinim. Oke, baik anak-anak. Pagi ini kita akan mulai belajar persiapan ujian tertulis. Sebentar lagi ya. Seakhir bulan Maret, memasuki April, kita sudah ujian tertulis. Ujian tertulis ini materinya semua peran kelas 6. Ditambah materi kelas 45. Karena sudah lewat kelas 45 yang lalu, maka mari kita mereview kembali pelajaran kelas 45 sebagai bahan untuk ujian. Nah kemarin sudah ya, ketika IPA sudah disampaikan. Itu mengulang bahan kelas 4 dan kelas 5. Akan dilanjutkan bahan apa lagi? Nah hari ini IPS anak-anak. IPS kita akan belajar tentang peninggalan bersejarah bangsa Indonesia. Oke, mari untuk pemanasan kita belajar bernyanyi dulu tentang Indonesia. Yuk kita nyanyi. Lagu ini tentu saja mudah-mudahan tidak asing, tapi versi beda ya. Yuk, boleh dibuka mikrofonnya yang bisa, boleh bernyanyi. Oke, kita akan menyanyi bersama. Boleh ikut nari. Ya, olahraga pagi. Ya, gerakkan tanganmu, gerakkan badanmu, lehermu. Olahraga. Wah, gaya Jawa. Ya. Nah, ini gaya apa ini? Ya, gaya Papua. Oke. Oke. Tidak pedulikan warna kulitnya, Bentuk rupanya, Lagam rambutnya. Tidak pedulikan tanah asalnya, Tutup bicara, Keyakinannya tak ada yang sama. Itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat. Oh, 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 aku adalah Indonesia. Beraneka raganya, warna-warni irama. Oh, indahnya aku adalah Indonesia. Tukunglah selamanya, berdampingan bersama. Kita Indonesia. Tak pedulikan ada di mana, Hati tertanam, Untuk negeri ini. Walau dunia riub mendera, Damai selalu, Bumi pertiwi. Beda, Tak sama, Yang penting kita tetap jadi satu, Untuk selama-lamanya. Aku adalah Indonesia. Beraneka raganya, Bernawarni irama. Oh, indahnya aku adalah Indonesia. Tukunglah selamanya, Berdampingan bersama. Kita Indonesia. Berdampingan bersama. Yang penting kita tetap jadi satu, Untuk selama-lamanya. Oh, 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 oh. Aku adalah Indonesia. Beraneka raganya, Bernawarni irama. Oh, indahnya aku adalah Indonesia. Kupulah selamanya Berdampingan bersama Kita Indonesia Kita Indonesia Kupulah selamanya Kita Indonesia Oke, anak-anak silahkan beri komentar Dengan lagu tadi Aku Indonesia Kalian merasa orang Indonesia? Nah, apakah kamu Malu menjadi orang Indonesia? Cinta Cinta? Mengapa kamu cinta Dengan Indonesia? Karena disini Diketahui oleh banyak Kalau disini Iya, bagus pertanyaannya Ya, karena Ternyata Indonesia itu hebat Kaya sekali Tidak ada negara di dunia Sekaya budayanya Indonesia Tidak ada yang sukunya sampai Ratusan suku bahasanya Budayanya Wah, luar biasa Hanya Indonesia Jadi, kamu tidak sudah susah malu ya Bangsa lain itu bangga, kagum dengan Indonesia Masa kita sendiri Malu dengan Indonesia Indonesia itu hebat Nah, sekarang Mengapa itu hebat? Maka kita harus berani Untuk melihat ke belakang Jangan sekali-kali Melupakan sejarah Itu kata Bung Karno ya Jas merah Jangan sekali-kali Melupakan sejarah Mari kita belajar sejarah Bagaimana Awal mula bangsa Indonesia Dan kehebatan Indonesia Sampai sekarang Nah, anak-anak Yang akan kita pelajari Kali ini adalah Nah, peninggalan bersejarah Bangsa Indonesia Boleh minta tolong di mute dulu Yang tidak berbicara Oke Boleh minta tolong di mute dulu Terima kasih Oke Jadi anak-anak Bangsa Indonesia Pada awalnya Yang fosilnya Ditemukan di Sungai Pengawan Solo Kemudian Reliefnya digambarkan Di dinding-dinding gua Di Indonesia Kemudian replika Atau Tiruannya Dipamerkan di Enggak Dibilang enggak Ya Itu ada di Museum Gajah Ya, ada di sana Sayang karena Waktu itu ditemukan Bangsa Indonesia Sedang dijajah oleh Belanda Maka yang asli Memang Disimpan di Museum Belanda Karena saat itu Memang Kedudukan kita Dijajah lemah Menguasai Belanda Maka sekarang Ada di Belanda Replika atau turunannya Ada di Museum Gajah Kemudian anak-anak Manusia purba itu Hidup di Indonesia Terus akhirnya Ya Berevolusi Dan lain sebagainya Tetapi Karena Pada saat itu Yang padat penduduknya Adalah wilayah Benua Kita kan kepulauan ya Benua itu adalah Daratan yang sangat luas Indonesia bukan Benua Indonesia itu Pulau-pulau kecil Maka Penduduk Yang ada di Dunia yang padat Saat itu Yang padat itu Ada Eropa Kemudian ada Asia Nah salah satunya Di antara Yunan Yunan itu letaknya Di daerah China bagian selatan Asia Tenggara Di sana sedang terjadi Pertempuran anak-anak Nah karena pertempuran ini Orang yang bertempur kan Rasanya damai Atau senang Anak-anak orang bertempur itu Kalau kamu tinggal di daerah pertempuran Rasanya Rasanya bagaimana anak? Rasanya sedih Ketakutan Iya Ketakutan melihat orang Saling menyerang Saling membunuh Ngeri kan Maka mereka mencari Tempat yang aman Akhirnya banyak yang keluar Dari Yunan Kemudian mencari Tempat baru yang aman Ada yang berjalan Ke barat Ada yang berjalan Ke timur Menuju selatan Nah di antara yang berjalan itu Ada yang sampai ke Indonesia Menyebar di Indonesia Saat itu Pulau-pulaunya masih kosong Ya ada yang lewat Filipina Sampai ke Indonesia Ada yang lewat Ini Sumatera Kemudian sampai ke Indonesia Akhirnya sekarang mereka Ada di Indonesia Nah Mereka itu Tinggal di Indonesia Sebagai bangsa Indonesia Yang pertama Mereka belum mengenal agama Mereka taunya Wow Kalau orang yang sudah meninggal Itu arwahnya Kekuatan gaibnya Bisa kita Membantu kita Menolong kita Maka harus disembah Namanya adalah Kepercayaan apa itu? Animisme Menyembah roh-roh Yang sudah meninggal Mereka juga percaya Ternyata di dunia ini Banyak benda-benda Yang punya kekuatan gaib Gunung bisa meletus Itu dianggap kekuatan gaib Harus disembah Di perempatan jalan Seri ada kecelakaan Itu dia punya kekuatan gaib Harus disembah Lautan itu ombaknya besar Dia punya kekuatan gaib Harus disembah Diberi sesaji Kepercayaan itu disebut Dinamisme Jadi zaman nenek moyang Ada dua kepercayaan Yaitu animisme Dan dinamisme Mereka belum mengenal Tuhan Mereka taunya Hanya dunia ini Ada kekuatan gaib Tetapi Siapa yang Mengerjakan Mereka masih bingung Nah karena Indonesia Bergaul dengan bangsa lain Saat itu ada bangsa Yang datang ke Indonesia Yang pertama kali datang Bangsa apa nak? Halo Iya bangsa Bukan Bangsa apa? Ayo dipikirkan Pertama kali datang Ke Indonesia Berdagang Bukan menjajah ya Tujuan dia berdagang Sebelumnya 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 Bangsa India Bangsa India Betul Bangsa India kan tidak jauh dari Indonesia Namanya pedagang kan selalu cari pembeli kan Nah dia naik perahu Datang ke daerah terdekat Sampailah di Indonesia Dia bergaul dengan bangsa Indonesia Dengan berdagang Nah ketika berdagang itulah Dia mulai memperkenalkan budaya di India sana Di India sudah mengenal tulisan Kita diajari menulis dengan huruf Palawa Bahasanya bahasa India sana Kemudian kita diajari tentang Kalau Jadi orang Masyarakat Kita harus berkumpul Supaya kuat Nah maka mari kita bentuk kerajaan Akhirnya Bangsa kita mulai mengenal Kerajaan Kerajaan itu supaya Rakyat tertata Rakyat makmur Rakyat terlindungi Tujuannya adalah seperti itu Nah karena kita bergaul dengan bangsa India tersebut Maka kita mulai mengenal budaya Apakah yang datang ke Indonesia awal Hanya bangsa India Setelah itu datang bangsa apa lagi? Ayo ada yang masih ingat? Bangsa China Nah bangsa China datang ke Indonesia juga tujuannya untuk apa anak? Awal mulanya untuk? Dagang Dagang juga Bangsa China kan terkenal ya Dia ahli dagang ya Maka dia dagang sampai ke Indonesia Sambil berdagang dia menyebarkan Iya menyebarkan budayanya Kemudian datang juga orang dari Arab Nah dia juga berdagang dengan Indonesia Bangsa Arab kan terkenal sebagai Perdagang juga ya Nah karena perdagangan pergaulan tersebut Maka Indonesia mengenal budaya Nah budaya ini ada dalam peninggalan bersejarah bangsa Indonesia Anak-anak kita mengenal Ketika bangsa Indonesia mulai mengenal budaya lain Kita juga berkenalan Karena yang datang orang India Kita berkenalan dengan agama apa anak-anak? Hindu Agama Hindu Iya agama Hindu pertama kali Negara yang masyarakatnya agamanya Hindu terbesar di dunia adalah negara mana? India India itu adalah tempat paling banyak penduduknya memeluk agama Hindu Agama Hindu itu mengenal Trimurti Teri artinya tiga 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 dewa yang merupakan kesatuan Trimurti Mereka mengenal dewa Wisnu sebagai dewa apa? Melihara Oh melihara Mereka mengenal dewa Brahma sebagai? Pensipta Mereka mengenal dewa Siwa Ya ini untuk menyeimbangkan alam Nah tiga dewa ini mereka sembah Terus kemudian dalam agama Buddha Eh sorry dalam agama Hindu Mereka mengenal kitab suci nya apa anak-anak? Veda Iya Kitab suci nya adalah Veda Nah kalau orang Indonesia sering menyebutnya Veda ya Tapi aslinya namanya adalah Veda Kemudian dalam agama Hindu Ternyata ada pengelompokan masyarakat anak-anak Jadi kalau misalnya sebagai pendoa itu disebut sebagai Brahmana Ini tugahnya adalah sebagai pendoa memimpin upacara adat Kemudian di bawahnya adalah para raja dan para prajurit bangsawan Mereka disebut kelompok kasta kesatria Kalau para pedagang Nah mereka disebut sebagai pedagang petani itu adalah Waisya Nah kalau mereka adalah maaf ini orang yang berkekurangan Mereka disebut sebagai sudra Jadi ini pengelompokan dalam agama Hindu tetapi bukan di Indonesia Itu di negara aslinya di mana anak? Di India Iya sampai sekarang masih ada ya Nah sekarang anak-anak di Indonesia Sekarang kita tinggal di Jakarta Tempat ibadah saudara kita yang Hindu Tempatnya di mana anak? Namanya adalah Pura Iya ini Pura yang pertama di Jakarta Ini Pura tempat ibadah saudara kita yang beragama Hindu Nah budaya Hindu ini akhirnya menyebabkan Ya bangsa Indonesia mulai membentuk kerajaan Yang perlu anak-anak ingat Kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia adalah kerajaan apa nak? Kerajaan? Kutai Kutai Iya Jadi pertama kali paling tua di Indonesia Kerajaan Hindu adalah kerajaan apa nak? Kutai 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 di Kalimantan Timur Siapa pernah ke Kalimantan Timur? Oh iya ada yang pernah kesana ya Nah disana kalian bisa melihat peninggalan kerajaan Kutai Nah seperti apa sih? Mari kita lihat sebentar Berdiri sekitar abad keempat Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur Tepatnya di Hulu Sungai Mahakam Nama Kutai diberikan oleh para ahli Mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut Tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini dan memang sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh Informasi yang dapat diperoleh dari Yupa atau prasasti dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad keempat Ada tujuh buah Yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterprestasikan sejarah kerajaan Kutai Yupa adalah tubuh batu yang berfungsi sebagai tubuh peringatan yang dibuat oleh para Brahma atas kedermawanan Raja Mula Warman Dalam agama Hindu, sapi tidak disembeli seperti kurban yang dilakukan umat Islam Dari salah satu Yupa tersebut, diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan Kutai saat itu adalah Mula Warman Namanya dicatat dalam Yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana Dari Yupa diketahui bahwa pada masa pemerintahan Mula Warman, kerajaan Kutai mengalami masa kemasan Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur Pak Niat Kutai hidup sejahtera dan makmur saat itu Mula Warman adalah anak aswa Warman dan cucu kundum Baik, anak-anak pertanyaan Kerajaan apa yang tertua di Indonesia? Kutai Kutai Keberapa didirikan? Empat Keempat Di mana letak kerajaan Kutai? Matan Timur Kemudian raja yang paling terkenal siapa tadi? Mula Warman Karena permulaan maka diingat-ingat, karena dia permulaan mula Mula Warman Jadi sekali lagi, raja yang paling terkenal di Kutai siapa namanya? Mula Warman Mengapa raja Mula Warman sangat dikenal, dicintai dan terkenal sampai sedunia? Penyebabnya karena? Mula Warman Iya, dia baik hati Kemenyumbangkan hartanya Apa tadi yang disumbangkan? Sapi Sapi untuk hewan kurban, ditambatkan di Yupa Nah itu ditulis di peninggalannya berupa batu prasasti apa tadi? Yupa Nah itu ditulis bagaimana raja Mula Warman ini baik hati dia Suka menderma, suka membagikan hartanya ke orang lain Dibagikan ke masyarakat termasuk dalam upacara adat Oke, sudah jelas ya anak-anak ya, itu kerajaan pertama di Indonesia Nama raja, kemudian peninggalannya Kalau kalian ke Kalimantan Timur, kalian ke sana ada museumnya anak-anak Oke, sekarang di Pulau Jawa Kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa Namanya adalah kerajaan Pinter Taruman Negara Di mana letaknya? Di Jawa Barat Pinter, mari kita dengarkan Kembali lagi bersama saya Taruman Negara berasal dari dua kata Yaitu Tarum dan Negara Tarum merupakan nama sungai di Jawa Barat Yaitu Sungai Citarum Sementara Negara berarti sebuah kerajaan Keberadaan Kerajaan Taruman Negara Dibuktikan dari penemuan kompleks percandian Batu Jaya Dan Cibuaya di Mora Sungai Citarum Kerajaan Taruman Negara adalah sebuah kerajaan Yang pernah berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi Tepatnya di Pulau Jawa, bagian Barat Letak Kerajaan Taruman Negara Dapet diketahui setelah ditemukannya beberapa peninggalan sejarah berupa Prasasti Bukti sejarah berupa Prasasti ini merupakan sumber sejarah Kerajaan Taruman Negara yang amat penting Untuk menguak sejarah dan kebenaran mengenai berdirinya kerajaan bercorak Hindusiwa ini Yang pertama mengenai kehidupan politik Kerajaan Taruman Negara Salah satu sumber sejarah yang mengungkap bagaimana kehidupan politik di Kerajaan Taruman Negara Adalah naskah Wangsakerta Di dalam naskah ini memuat nama Raja-Raja Taruman Negara Yang jumlahnya dari berdiri hingga runtuh mencapai 12 raja Memang belum ada bukti yang menyebutkan siapa pendiri Kerajaan Taruman Negara Namun pada naskah Wangsakerta disebutkan bahwa Raja pertama Taruman Negara bernama Jaya Singa Warman Namun banyak para pakar meragukan isi naskah tersebut Menurut naskah Wangsakerta Kerajaan Taruman Negara didirikan pada tahun 258 Masihi oleh Jaya Singa Warman Raja pertama ini kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Dharma Yawarman Yang memerintah dari tahun 382 hingga 395 Masihi Maka Jaya Singa Warman dipusarkan di tepi kali Gomati Sementara Dharma Yawarman di tepi kali Chandrabaga Kemudian Raja ketiga sekaligus Raja terkenal Kerajaan Taruman Negara Bernama Purna Warman Berdasarkan isi prasasti Tugu Pada masa pemerintahan Raja Purna Warman Sering terjadi bencana alam berupa banjir Maka dari itu Beliau memerintahkan untuk menggali sungai Chandrabaga dan Gomati Sepanjang 12 km Atau sekitar 6.112 tumbak Penggalian kedua sungai ini dilakukan setelah 22 tahun masa pemerintahan Purna Warman Selain menghindari banjir Tujuan penggalian luas sungai itu yaitu untuk mengatasi kekeringan saat musim kemarau Selain ketiga Raja di Kerajaan Taruman Negara di atas Berikut ini adalah daftar silsilah Raja Taruman Negara Anak-anak kita mengenal Kerajaan Taruman Negara Raja yang paling terkenal siapa tadi ya? Raja Purna Warman Iya Raja Purna Warman Sama Warman nya ya tapi beda Kalau yang di Jawa Barat Purna Warman Mengapa Raja Purna Warman terkenal? Karena mengatasi banjir Iya hebat Zaman Purba masih abad kelima Ternyata Raja Purna Warman sudah bisa membuat bendungan Sudah bisa membuat saluran irigasi Jadi sungai Citarum ini harus dibelah Supaya nanti airnya tidak meluap-meluap Nah maka dibuat sungai buatan Siapa yang pernah ke Bekasi? Anak-anak Ada yang pernah ke Bekasi? Nah disana ada sungai Bekasi Sungai Bekasi itu karya dari Zaman pemerintahan Raja Purna Warman Tujuannya tadi supaya air tidak mengalir di satu sungai Dipecah ya Dipecah sehingga nanti kalau musim kemarau Masih punya cadangan air Tidak nanti kalau tidak ada bendungan seperti itu Jalur irigasi seperti itu Ya kalau hujan banjir besar Kalau kemarau tidak ada air Ternyata Raja Purna Warman hebat Sehingga akibatnya Karena serba kecukupan air Bagi penduduk Taruman Negara Apa akibatnya kira-kira nana? Kerajaan? Kerajaan menjadi? Banjir Tidak banjir berarti? Tidak banjir berarti? Iya kalau menanam menjadi subur kan Menanam padi bisa sepanjang masa Karena airnya selalu ada Iya Jadi kerajaan menjadi makmur Karena perairan ini tercukupi Padi menjadi subur Mereka sejahtera Nah saking senangnya Maka telapak kaki raja itu diukir Dibuat menjadi prasasti Siapa pernah melihat telapak kaki raja Purna Warman di museum? Siapa pernah melihat? Coba sebutkan Museum apa? Kamu pernah melihat prasasti tersebut? Halo? Pernah melihat prasasti raja Taruman Negara? Halo? Ada yang pernah melihat prasasti? Namanya adalah? Iya Jadi ini ada telapak kaki anak-anak Ini digambarkan Oh mungkin itu adalah telapak kaki raja Purna Warman Karena raja Purna Warman memang membuat Masyarakat Taruman Negara sejahtera It's sorry kok Turun Iya Nah Oke Terpengaruh oleh kebudayaan India Yaitu dapat dilihat dari prasasti kebon kopi Yang memuat dua kaki gajah air wata Yang dimana dalam mitologi Hindu Gajah ini merupakan tunggangan Batara Indra Kemudian masuknya pengaruh dari India ini juga Menyebabkan perkembangan kebudayaan Sebagai contoh Di bidang sastra Nah ini kaki Masyarakat mulai mengenal syair Hal ini dibuktikan dari beberapa prasasti Peninggalan kerajaan Taruman Negara Berbentuk syair Selain di bidang sastra Kebudayaan pahat juga berkembang Dibuktikan dengan Kesamaan penemuan arca di Cibuaya Dan di Semenanjung Melayu Dan Siam Arca yang ditemukan di Cibuaya Yaitu sebuah arca Wisnu Kemudian selanjutnya kehidupan agama Kerajaan Taruman Negara Jadi tadi kita melihat sekilas Prasasti Ciarudun Ciarudun ini ada di Di museum apa anak? Pernah lihat kalian? Iya di museum Pernah berkunjung ke museum Sebelum pandemi? Ada yang pernah? Oh belum ya Kalau kamu Oh sudah pernah ke museum? Sudah pernah Oh Kalau kamu ke museum gajah Siapa pernah ke museum gajah? Iya Oh betul Saya pernah pas ke museum gajah Melihat batu Prasasti tidak di sana? Ada batu Ada tulisannya Seperti tadi Ada telapak kaki raja Iya Itu ada di museum gajah Anak-anak Jadi kalau kamu lihat monas Kemudian menyebrang Nah itu ada museum gajah Silahkan berkunjung di sana Ada fosil manusia purba Tapi replika ya tiruan Kemudian ada berbagai prasasti Ada di museum gajah Atau siapa pernah ke kota? Di kota ada museum fatahilah Siapa pernah ke museum fatahilah? Pernah? Oh iya Melihat tidak? Prasasti itu melihat tidak anak-anak? Ada tidak? Iya Iya ada Oke Jadi taruman negara Itu dari kata tarum Tarum artinya apa? Sungai Tarum Betul Sungai Citarum Sungai Citarum Yang kalau hujan Bagaimana? Hujan deras? Hujan lebat? Banjir Bukan banjir Walaupun sudah dibuat bendungan ya Bendungan jati luhur Sudah ada Tapi tetap saja banjir Seperti kemarin banjir besar Sehingga mengendangi Daerah-daerah yang dilalui Sungai Citarum Di antaranya Kerawang Kasian kemarin ya Sampai rumah-rumahnya Nganjut loh anak Yang di pinggir sungai Mereka mau balik lagi Yaudah gak ada bekasnya Karena memang banjir besar Itu sungai Citarum Jadi dari kata dua kata Yaitu tarum Sungai Citarum Dan negara Jadi negara yang ada di Tepi sungai Citarum Peninggalannya Apa tadi namanya? Prasasti? Prasasti kebun kopi Iya kebun kopi Prasasti Ci Aruten Kemudian Arca-Arca Dan peninggalan yang lainnya Oke Mari kita lanjut Nah Kemudian Kita mengenal Bahwa setelah di Jawa Barat Didirikan Kerajaan Hindu Ternyata di Jawa Tengah Juga ada Kerajaan Hindu Nah Kerajaan ini adalah Mataram Karena nanti akan ada Mataram Islam Nah ini yang Mataram kuno Mari kita kenal Apakah kalian pernah ke tempat ini? Sejarah Kerajaan Mataram kuno Berhubungan erat dengan Sejarah Kerajaan besar lain Di Bumi Nusantara Seperti halnya Sejarah Kerajaan Sriwijaya Yang menjadi cikal bakal Kerajaan Mataram kuno Posisi persisnya Kerajaan Mataram kuno Sempat mengalami beberapa kali Pergantian istana Yang disebabkan oleh Bencana alam Namun bagaimanapun Juga di mata orang-orang awam Sejarah Mataram kuno Sering rancau Dengan sejarah Mataram Islam Padahal kedua Kerajaan ini terpaut Ratusan tahun Dengan banyak perbedaan Mataram kuno Sama dengan Kerajaan Medang Pusat pemerintahnya Ada di Jawa Tengah Lalu pindah Ke Jawa Timur Agama yang dianud dari Hindu Siwa menjadi Buddha Mahayana Sistem pemerintahnya Di politik istana Sedikit berbeda Dengan yang diterapkan Pendahulunya Dalam sejarah Kerajaan Majapahit Mataram kuno Juga menjadi Kerajaan Agraris Yang meneruskan Tahta Kerajaan Kalinga Atau Haling Raja Medang I Bumi Mataram Menjadi ungkapan Petunjuk bagi kita Bahwa dahulu Pernah ada Suatu Kerajaan Di Bumi Mataram Mataram sendiri Diyakini sebagai Nama daerah penting Yang dijadikan Pusat Kerajaan Alasan inilah Yang kiranya Membuat Kerajaan Medang Lebih dikenal sebagai Kerajaan Mataram Untuk lebih mengenal Spesifiknya Mataram yang dimaksud Adalah Mataram Hindu Atau Mataram Kuno Kerajaan Mataram Kuno Ini berdiri Di atas sebuah Prasasti tertulis Berangka tahun 907 Yang dikenal Masyarakat dengan Prasasti Mantiasih Prasasti ini Mengatasnamakan Diyah Balitung Dan menjelaskan Secara eksplisit Bahwa penguasa Pertama Kerajaan Medang Ini adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya Menyandang Gelar Ratu Bukan berarti Penguasa Pertama Kerajaan Mataram Merupakan Seorang perempuan Ratu Rakai dan Bri Adalah istilah Asli Nusantara Untuk menyebut Seorang penguasa Jadi Sanjaya Memiliki jenis Kelamin laki-laki Namun Memakai Gelar Ratu Karena pada saat itu Tidak ada Perbedaan Yang berarti Atas Tafsir Ratu dan Raja Ibnu Sanjaya Bernama Sanaha Sanaha Inilah memiliki Seorang saudara Bernama Sana Yang menguasai Sebuah Kerajaan Tanpa nama Tepat di Tahun 732 Masahi Ratu Sanjaya Mengeluarkan Sebuah Prasasti Yang menerangkan Posisinya Sebagai Seorang Raja Ia memiliki Seorang pendahulu Bernama Sana Beliau gagal Memerintah Kerajaan Tak bernama Hingga Kondisi Di dalam Kerajaan Kacau Lalu Sanjaya Datang Untuk Membereskan Kekacauan Tersebut Diketahui Bahwa Ternyata Sana Memiliki Beberapa Nama Antara Lain Sena Dan Berata Senawa Proses Turunnya Ia Dari Tahta Kerajaan Galuh Setelah Memerintah Sejak Tahun 706 Sampai 716 Masehi Dipicu oleh Sebuah Pemberontakan Yang gagal Diredam Pemberontakan Tersebut Memang Berniat Mengkudeta Raja Sana Pelaku Di balik Kudeta Itu adalah Purbasora Paman Dari Sanjaya Sana Beserta Keluarganya Diperlakukan Dengan Sangat Baik Setiap Tingkah Dari Keluarga Sana Diperhatikan Betul Oleh Raja Tarus Bawa Hingga Ia Merasa Sangat Simpati Dengan Keponakan Sahabatnya Itu Raja Tarus Bawa Pun Memutuskan Menikahkan Putrinya Dengan Sanjaya Anak Sanaha Adik Gandeng Sana Ia Bermaksud Membalaskan Sakit Hati Keluarganya Atas Kudeta Yang Dilakukan Keluarga Purbasora Sanjaya Menyampaikan Maksudnya Ini Kepada Mertuanya Dengan Tujuan Mendapatkan Restu Yang Termasuk Di Wilayah Jawa Barat Sanjaya Ikut Terlibat Dalam Sejarah Kerajaan Kalinga Ia Menggantikan Ratus Sima Yang Terkenal Super Adil Untuk Menduduki Tahta Kerajaan Kalinga Di Abad Ketujuh Itu Pulalah Sanjaya Mengakhiri Kekuasaannya Di Jawa Barat Dengan Membagi Wilayah Kerajaan Kepada Kedua Putranya Sanjaya Kemudian Pergi Kemataram Lagi Sesuai Dengan Keinginan Awalnya Disana Ia Mengambil Alih Kekuasaan Dan Menjadi Raja Di Mataram Kuno Karena Memulai Segalanya Dari Awal Sejarah Lebih Mengenal Sanjaya Sebagai Pendiri Wangsa Sanjaya Yang Menguasai Kerajaan Mataram Kuno Kejayaan Mataram Kuno Sudah Tampak Sejak Awal Semua Ini Berkat Jiwa Kepemimpinan Sanjaya Yang Memang Layak Menjadi Raja Sanjaya Bukan Sembarang Raja Yang Hanya Menginginkan Kekuasaan Semata Sanjaya Adalah Seorang Raja Yang Juga Memahami Isi Dari Kitab Sucinya Ia Adalah Seorang Penganut Hindu Siwa Yang Sangat Taat Selama Pemerintahan Sanjaya Penduduk Mataram Kuno Menghasilkan Komoditi Pertanian Berupa Olahan Padi Yang Digunakan Sebagai Pemenuh Kebutuhan Masyarakat Di Dalam Maupun Luar Kerajaan Sanjaya Sendiri Tidak Pernah Menunggu Disuruh Para Brahmana Untuk Membangun Pura-pura Sebagai Tempat Suci Peribadatan Orang Hindu Meskipun Sangat Mendukung Perkembangan Agama Hindu Namun Sanjaya Merupakan Raja Yang Bijak Beliau Ini Bercermin Pada Sejarah Kerajaan Majapahit Yang Sukses Menerapkan Sejarah Bhinika Tunggal Ika Sesuai Yang Tercantum Di Kitab Negara Keretagama Sanjaya Menjebatani Penduduk Di Mataram Kuno Yang Ingin Memeluk Agama Lain Waktu Itu Hanya Ada Dua Agama Besar Yang Memiliki Banyak Pengaruh Terhadap Kehidupan Masyarakat Hanya Ada Hindu Dan Buddha Sifat Rakai Panangkaran Yang Paling Menonjol Adalah Pemberani Ia Telah Melakukan Banyak Penaklukan Terhadap Raja-Raja Kecil Di Sekitar Wilayah Mataram Kuno Rakai Panangkaran Menggantikan Ratu Sanjaya Sebagai Penguasa Kerajaan Mataram Kuno Di Masa Pemerintahnya Kaum Hindu Bertempat Tinggal Di Mataram Kuno Bagian Barat Sementara Para Pemeluk Buddha Lebih Nyaman Menempati Wilayah Jawa Tengah Sebelah Selatan Perbedaan Tempat Ini Sengaja Dilakukan Agar Kedua Agama Dapat Hidup Berdampingan Menjalankan Ibadahnya Masing-masing Dan Berinteraksi Dengan Orang-orang Yang Sama Keimanan Akan Semakin Kuat Karena Sering Bergaul Dengan Orang Seagama Namun Di Luar Urusan Agama Setiap Penduduk Mataram Kuno Tetap Menjalin Hubungan Dagang Dan Rakai Panangkaran Kemudian Merubah Agamanya Sendiri Menjadi Buddha Mahayana Sejak Rakai Panangkaran Berahli Agama Ia Mendirikan Wangsa Baru Yang Dinamai Sailendra Dengan Itu Berarti Ada Wangsa Kedua Yang Menguasai Kerajaan Mataram Kuno Uniknya Para Penganut Hindu Buddha Di Mataram Kuno Selalu Hidup Aman Dan Nyaman Para Penganut Hindu Mendirikan Candi Peninggalan Agama Hindu Seperti Candi Dieng Dan Gedong Songo Di Belahan Mataram Kuno Bagian Selatan Juga Membangun Candi Peninggalan Buddha Semacam Candi Mendut Prambanan Dan Candi Burabudur Memang Pada Perkembangannya Kedua Wangsa Dan Agama Yang Berbeda Tersebut Sempat Berkelahi Permasalahnya Ada pada Hak Meneruskan Kekuasaan Raja Namun Konflik Klasik Ini Dapat Diatasi Dengan Keberanian Rakai Menikahi Pramoda Wardani Putri Samaratungga Yang Memiliki Pembangunan Burabudur Dari Dinasti Sailendra Akhirnya Otomatis Pula Kedua Wangsa Ini Sama-sama Kembali Duduk Di Istana Kerajaan Kedua Agama Yang Sempat Tak Akur Akhirnya Kembali Berbaikan Mataram Puno Terus Berkembang Maju Hingga Kekuasa Jatuh Ketangan Diyah Balitung Diyah Balitung Bahkan Mampu Membalikkan Keadaan Yang Semula Tidak Stabil Menjadi Lebih Baik Ialah Raja Mataram Kuno Yang Kembali Mempersatukan Jawa Di bawah Tundukan Satu Kerajaan Kerajaan Mataram Kuno Ternyata Peninggalannya Luar biasa Ya Peninggalannya Berupa Apa Yang Sekarang Kalian Sering Kunjungi Berupa Apa Tadi Candi 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 Apa Saja Kera Bundur Candi Prambanan Candi Candi Siapa yang pernah Kedieng Siapa pernah Nah Disana ada Candi Tidak Ada 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 lima Candi Itu Peninggalan Kerajaan Itu juga Kerajaan Mataram Kuno Juga Nah Anak-anak Kesimpulan Kehidupan Masyarakat Di zaman Kerajaan Mataram Kuno Bagaimana Kehidupan Masyarakatnya Antar Antar agama Bagaimana Antar agama Bagaimana Iya Kadang-kadang Berkelai Tetapi Sebagian besar Mereka Selalu Baik Hidup rukun Rajanya Saja Juga Berusaha Untuk Mendamaikan Rakyatnya Udah ya Kamu yang Hindu Kamu Di sebelah Utara Yang Buddha Di sebelah Selatan Nah Yang sebelah Utara Kita lihat Komplek-komplek Dari tempat Ibadah Agama Hindu Yaitu Candi-candi Hindu Yang di sebelah Selatan Ada candi Borobudur Ada candi Mendut Di candi Perambanan Pun juga Begitu Ada candi Perambanan Siapa pernah Ke Perambanan Saya Apakah Di sana Ada Banyak Candi Atau sedikit Candi Banyak Candi terbesar Ada berapa Ada Ada tiga Ada tiga Candi Di sana Candi Perambanan Untuk Menyembah Trimurti Tiga Dewa Tadi Terus Kemudian Di samping Perambanan Ada candi Kecil 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 Nah Candi Bubrah Di dekatnya Ada candi Sewu Candi Tikus Dan lain sebagainya Itu menunjukkan Bahwa Agama Hindu Dengan agama Buddha Itu selalu Hidup Damai Dan Berdampingan Itu Peninggalan Kerajaan Mataram Kuno Oke Jadi Agama Buddha Mulai dikenal Karena Ya Karena Tadi Pedagang India Yang membawa Agama tersebut Ke Indonesia Agama Hindu Dan Buddha Ya Saya Jadi di India Itu membawa dua Agama Ke Indonesia Betul Agama Hindu Itu tempat lahirnya Di India Agama Buddha Juga tempat lahirnya Di India Setelah ini Kita akan bahas Tunggu sebentar Oke Kita lanjut Hindu dulu Sekarang Tadi dikatakan Kerajaan Mataram Kuno Itu ternyata Harus pindah ke Jawa Timur Penyebabnya apa Kira-kira Karena Ada bencana alam Gunung berapi Meletus Dahsyat sekali Anak-anak letusannya Sampai Candi Borobudur Saja Terkubur Anak-anak Candi Borobudur Itu sempat terkubur Candi-candi lain juga Karena apa Dahsyatnya Bencana alam Di Jawa Tengah Yuk pindah Cari tempat lain Nah diantaranya Di Jawa Timur Di Jawa Timur Ada Kerajaan Mataram Kuno Kerajaan Medang Terus kemudian Berganti Nah sekarang Yang paling terkenal Yaitu Kerajaan Kediri Siapa pernah Ke kota Kediri Baik Kita akan melihat Kerajaan itu Ini masih Bangka Yang kedua Pemerintahan Kerajaan Kita ke tadi Sudah belajar Jadi yang kediri Sayang yang kediri Tadi belum termasuk ya Jadi Raja Kediri Yang paling terkenal Itu adalah Raja Yang sekarang Ramalannya Banyak Dibaca Banyak Dipercayai oleh Bangsa Indonesia Tapi sedikit Yang percaya ya Namanya apa Raja siapa Yang paling terkenal Di Kediri Raja siapa Raja Raja Jayabaya Betul Jadi Raja Jayabaya Itu adalah Raja yang paling Terkenal Di Kerajaan Kediri Mengapa terkenal Pada saat Pemerintahan dia Banyak Kitab Sastra Buku-buku Tulisan sastra Yang dikarang Di zaman Kerajaan Kediri Rakyatnya Hidup Makmur Tenteram Dan Raja ini Dikenal Pandai Membuat Ramalan Ramalannya Dibukukan Namanya adalah Kitab Jangka Jayabaya Ini meramalkan Zaman itu kan Masih abad Ke-6 Masih abad Ke-6 Dia sudah meramalkan Dia melihat Orang sedang Membangun rumah Loh Kenapa sih Batu-bata Di atas Diletakkan di atas Batu putih Ini Batu Ini ya Tanah ya Wah Nanti Pasti Setelah batu-bata Itu kan ada Kapur di atasnya Wah Nanti Bangsa kita juga akan Seperti itu Bangsa kita yang berkulit Coklat ini akan Ditindih Atau ditindas Oleh bangsa kulit putih Itu ramalan dia Nah akhirnya orang-orang Setelah terjadian kita Dijajah bangsa Eropa Oh bener ya Kemudian ada apa lagi Nah mereka sampai sekarang Masih banyak yang membaca Ramalan Jayabaya ini Jadi kitab sastra terkenal pada saat tersebut Di Jawa Timur Sekarang kita lanjut Kerajaan terakhir Kerajaan Hindu terakhir Itu adalah Kerajaan Majapahit Majapahit terletak di provinsi Jawa Timur Kerajaan Majapahit Itu didirikan Juga karena Ya Kerajaan Kediri Akhirnya hancur Bubar Karena ada serangan dari Bangsa Cina Bangsa Cina saat itu Sakit hati dengan Raja Kediri Raja Kediri Itu kedatangan utusan Dari bangsa Cina Dari utusan Raja Kubilaikan Raja Kubilaikan ini Minta supaya Bangsa Kediri Ini kerajaan tersebut Ya Kerajaan tersebut Untuk patuh ya Patuh kepada Kerajaan Kubilaikan Ya Ya Sorry bukan Kediri Tapi Singasari ya Terus kemudian Ternyata Kira-kira Raja mau tidak Raja Kertanegara Tidak mau Bu Ya tidak mau Ngapain Tunduk kepada bangsa lain Enak saja Menyerahkan upeti Kemudian Tunduk ke sana Itu kan dia bangsa lain Kok ikut-ikutan dalam kerajaan Akhirnya Utusannya dilukai Disuruh balik Ke negara sana Bilang Kita tidak mau Tunduk kepada Raja Kubilaikan Nah kira-kira Raja Kubilaikannya Marah atau tidak? Marah Marah banget Tersinggung Eh Saya ini Raja terkenal di dunia Berani-beraninya Akhirnya Kertanegara Melawan saya Nah dia balas dendam Tapi zaman dulu Belum ada Kepal terbang Sehingga Pasukan Kubilaikan Ketika balik ke Cina Dan balik lagi ke Indonesia Perjalanannya lama Atau sebentar? Lama Bu Lama Sehingga ketika dia balik ke Pulau Jawa Dia melihat ternyata Rajanya sudah ganti Bukan lagi yang dulu Sehingga dia menyerang Nah dalam serangan itu Kerajaan hancur Kemudian Menantu dari Raja ini Akhirnya mendirikan Kerajaan Majapahit Dari kata Maja Maja artinya Nama Buah Nama buah yang bentuknya Seperti buah Bali Tetapi rasanya pahit Ketika mereka membangun di hutan Mereka kelelahan Yuk makan yuk Ada apa sih di sini? Oh ada buah tuh Diambil Begitu dicicipi Wah pahit Ini majanya pahit Maka diberi nama Majapahit Daerah tersebut Oke ceritanya banyak Tapi kita akan singkat saja Mari kita lihat Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit Adalah kerajaan Hindu Di Jawa Timur Kerajaan ini termasuk Kerajaan kuno di Indonesia Yang berdiri pada tahun 1293 Hingga 1500 Masehi Kerajaan Majapahit Didirikan oleh Raden Wijaya 1293 Masehi Kerajaan ini mencapai puncak Kejayaannya Pada abad ke-14 Yaitu pada masa Kekuasaan Hayam Buruk Antara 1350 Sampai 1389 Masehi Sampai 1389 Masehi Yang didampingi oleh Patih Gajah Mada Kerajaan Majapahit adalah Kerajaan Hindu terakhir Di Semenanjung Malaya Dan dianggap sebagai salah satu Dari negara terbesar Dalam sejarah Indonesia Majapahit menguasai Kerajaan-kerajaan lainnya Di Semenanjung Malaya Burnio Sumatra Bali Dan Filipina Sumber utama yang digunakan Oleh para sejarawan Untuk membuktikan Keberadaan Majapahit Adalah Pararaton Atau Kitab Raja-Raja Dalam bahasa Kawi Dan Nagara Keretagama Dalam bahasa Jawa Kuno Pararaton banyak menceritakan Ken Arok Pendiri Kerajaan Singasari Namun juga memuat Beberapa bagian pendek Mengenai terbentuknya Majapahit Sementara itu Negara Keretagama Merupakan puisi Jawa Kuno Yang ditulis pada Masa Keemasan Majapahit Di bawah pemerintahan Hayamburu Selain itu Terdapat beberapa prasasti Dalam bahasa Jawa Kuno Maupun catatan sejarah Dari negeri Tiongkok Dan negara-negara lain Asal mula berdirinya Majapahit Asal mula Kerajaan Majapahit Diceritakan Bahwa sesudah Singasari Mengusir Sriwijaya dari Jawa Secara keseluruhan Pada tahun 1290 Singasari menjadi Kerajaan paling kuat Di wilayah tersebut Hal ini menjadi Perhatian kubilaikan Seorang penguasa Dinasti Yuan Di Tiongkok Ia mengirim utusan Bernama Mengci Ke Singasari Yang menuntut Kupeti Kertanegara penguasa Kerajaan Singasari Yang terakhir Menolak untuk Membayar Kupeti Dan merusak Wajah utusan tersebut Serta memotong Telinganya Kublaikan pun marah Lalu memberangkatkan Ekspedisi besar Ke Jawa Pada tahun 1293 Mesehi Ketika itu Jaya Katwang Adipati Kediri Membunuh Kertanegara Atas saran Dari Arya Wira Raja Jaya Katwang Memberikan pengampunan Kepada Radenwijaya Menantu Kertanegara Yang datang Menyerahkan diri Radenwijaya Kemudian Diberi hutan tarik Ia membuka Hutan itu Dan membangun Desa baru Yang diberi Nama Majapahit Nama itu Diambil dari Buah Maja Yang rasanya Pahit Ketika pasukan Mongolia Tiba Radenwijaya Bersekutu Dengan pasukan Mongolia Untuk bertempur Melawan Jaya Katwang Radenwijaya Berbalik Menyerang Sekutu Mongolnya Sehingga Memaksa Mereka Untuk Menarik Pulang Pasukannya Karena Mereka Berada Di wilayah Asing Tanggal Kelahiran Kerajaan Majapahit Pada Tanggal 10 November 1293 Adalah Hari Penobatan Radenwijaya Sebagai Raja Ia Dinobatkan Dengan Nama Resmi Kertarajasa Jaya Wardana Masa Awal Kerajaan Majapahit Kerajaan Ini Menghadapi Banyak Masalah Beberapa Orang Terpercaya Kertarajasa Termasuk Pranggal Rajaan Pranggal Pemberontakan Tersebut Tidak Berhasil Namun Ternyata Mahapati Halayudalah Yang Melakukan Konspirasi Atau Persekongkolan Untuk Menjatuhkan Semua Orang Terpercaya Raja Hal itu Dilakukan Agar dapat Mencapai Posisi Tertinggi Dalam Pemerintahan Namun Setelah Kematian Pemberontak Terakhir Halayudah Ditangkap Dan Dipenjara Lalu Dihukum Mati Raden Widjaya Meninggal Pada Tahun 1309 Masehi Anak Dan Penerus Raden Widjaya Jaya Negara Adalah Penguasa Yang Jahat Dan Tidak Bermoral Ia Memiliki Nama Kecil Kalagemet Yang Berarti Penjah Lemah Tahun 1328 Masehi Jaya Negara Kemudian Dibunuh Oleh Tabibnya Yaitu Tangca Ibu Tirinya Yaitu Gayatri Tetapi Raja Patni Memilih Mengundurkan Diri Dari Istana Dan Menjadi Pendeta Wanita Raja Patni Menunjukkan Anak Perempuannya Tribuana Widjaya Tunggadewi Untuk Menjadi Ratu Majapahit Selama Kekuasaan Tribuana Kerajaan Majapahit Berkembang Menjadi Lebih Besar Dan Terkenal Tribuana Menguasai Majapahit Sampai Kematian Ibunya Pada Tahun 1350 Masehi Kepemimpinannya Pun dilanjutkan Oleh Putranya Yaitu Hayam Wuruk Masa Keemasan Kerajaan Majapahit Hayam Wuruk Juga Disebut Sebagai Raja Sanegara Ia Memerintah Majapahit Dari Tahun 1350 Sampai 1389 Masehi Majapahit Mencapai Puncak Kejayaannya Dengan Bantuan Mahapatihnya Yaitu Gajah Mada Di bawah Pemerintah Gajah Mada Majapahit Menguasai Lebih Banyak Wilayah Pada Tahun 1377 Masehi Beberapa Tahun Setelah Kematian Gajah Mada Majapahit Melancarkan Serangan Laut Kepalembang Menyebabkan Runtuhnya Sisa-sisa Kerajaan Sriwijaya Selain Gajah Mada Majapahit Juga Memiliki Jenderal Yang Juga Terkenal Bernama Aditya Warman Ia terkenal Karena Penaklukannya Di Minangkabau Menurut Kakawin Negara Kereta Gama Daerah Kekuasaan Majapahit Meliputi Sumatra Semenanjung Malaya Burneo Sulawesi Kepulauan Nusa Tenggara Maluku Papua Dan Sebagian Kepulauan Filipina Namun Batasan Alam Dan Ekonomi Menunjukkan Bahwa Daerah-daerah Kekuasaan Tersebut Tidak Berada Di Bawah Kekuasaan Terpusat Majapahit Tetapi Terhubungkan Satu sama Lain Oleh Perdagangan Yang Berupa Monopoli Oleh Raja Majapahit Juga Memiliki Hubungan Dengan Champa Kamboja Siam Birma Bagian Selatan Dan Vietnam Dan Bahkan Mengirim Duta-dutanya Ke Tiongkok Geruntuhan Kerajaan Majapahit Kekuasaan Majapahit Berangsur-angsur Melemah Ketika Terjadi Perang Saudara Atau Perang Parekrek Pada tahun 1405 Sampai 1406 Masehi Antara Wirabumi Melawan Wikrama Wardana Terjadi Pula Pergantian Raja Yang Diperdebatkan Pada Tahun 1450 Dan Pemberontakan Besar Oleh Seorang Pengsawan Pada 1468 Masehi Kerajaan Majapahit Berakhir Pada Tahun 1400 Saka Atau 1478 Masehi Hal ini Tampak pada Chandra Sengkala Atau Penanda Tahun Yang Berbunyi Sirna Hilang Kertaneng Bumi Yang Berarti Sirna Hilanglah Kemakmuran Bumi Pada Tahun Tersebut Dijabarkan Dukunnya Brigerta Bumi Raja Kesebelas Majapahit Oleh Girindra Wardana Kemunduran Kerajaan Majapahit Terjadi Pada Akhir Abad Ke 14 Dan Awal Abad Ke 15 Pengaruh Majapahit Di seluruh Nusantara Mulai Berkurang Pada Saat Bersamaan Sebuah Kerajaan Islam Berdiri Yaitu Kesultanan Malaka Jadi Kerajaan Terakhir Dan Paling Terkenal Di dunia Kerajaan Hindu Adalah Kerajaan Apa Majapahit 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 Terletak Di Provinsi Gawat Timur Yang Mendirikan Majapahit Siapa Tadi Menantu Raja Singasari Raden Raden Wijaya Ini kan Dia Menantunya Raja Karena Raja Sedang Diserbu Sedang Dikudeta Oleh pasukannya Sendiri Jayakatwang Maka Waduh Dia bisa dibunuh Tapi karena Dia minta ampun Akhirnya Dia diampuni Dia diberi tempat Tanah tarik Akhirnya Dia bisa mendirikan Kerajaan Majapahit Setelah Singasari Runtuh Atau Hancur Setelah Dia Bertahta Digantikan oleh Anaknya Anaknya Baik atau Tidak Anak-anak Kalau gemet Baik atau Tidak Anaknya Raden Wijaya Dia kerjaannya Berjudi Kerjaannya Menyambung Ayam Kerjaannya Mabok-mabokan Kerjaannya Bermain Wanita Semaunya Dia kira-kira Disayang oleh Rakyat Tidak 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 Suka Benar Akhirnya Terjadi Banyak Pemberontakan Nah Saat inilah Ketika ada Pemberontakan Raja Kalah gemet Ini ternyata Dia orang yang Lemah Kelakuannya Jahat Tapi dia Lemah Tidak punya Kekuatan Nah Sampai Akhirnya Tampil Seorang Pemuda Badanya Besar Maka Dia disebut Gajah Gajah Mada Nah Gajah Mada Ini melihat Kok kacau Kerajaan Majapahit Sayang Kemudian Dia membuat Ingin Mencari Tanya Ini Ingin Mencari Informasi Apakah Raja Majapahit Masih suka Dengan Kerajaannya Atau Tidak Dia Menyebarkan Informasi Begini Rakyat Majapahit Dia dari Kampung Ke kampung Rajamu Sudah Meninggal Kalah gemet Kamu Sedih Atau Tidak Ternyata Apa yang Terjadi Rakyat Sedih Anak-anak Loh Kenapa Kamu Sedih Ya Sedih Karena Kerajaan Majapahit Didirikan Oleh Raden Wijaya Kan Bagus Kalau Anaknya Itu Karena Pendidikannya Tidak Baik Sekolahnya Tidak Benar Akhirnya Dia Menjadi Dia Dapat Guru Yang Kurang Baik Pada Saat Itu Sehingga Dia Menjadi Yang Seperti Itu Dan Dia Tidak Bisa Mengendalikan Diri Akibatnya Dia Menjadi Orang Yang Jahat Jadi Sebetulnya Kami Cinta Dengan Kerajaan Majapahit Raja Jadi Tau Akhirnya Pemberontakan Dipadamkan Kemudian Dia Mendampingi Raja Kemudian Kala Gemet Meninggal Dia Digantikan Oleh Putranya Tapi Ternyata Putranya Gayatri Tidak Mau Jadi Raja Aku Pengen Jadi Pertapa Saja Akhirnya Digantikan Oleh Putranya Teribuana Tunggadewi Mulai Kerajaan Majapahit Bangkit Bangkit Mulai Terkenal Mulai Makmur Sejahtera Akhirnya Dijadikan Oleh Seorang Raja Yang Masih Sangat Muda Karena Dia Masih Sangat Muda Dia Dianggap Sebagai Ayam Yang Masih Muda Ayam Jantan Masih Muda Bahasanya Ayam Jantan Yang Masih Muda Adalah Ayam 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 Buruk Ayam Buruk Artinya Ayam Ayam Masih Muda Ayam Jago Ayam Siap Bertanding Ayam Muruk Mudah Sekali Ketika Jadi Raja Tapi untung Dia selalu Didampingi Oleh Patih Gajah Mada Jadi Gajah Mada Ternyata Hebat Dia bisa Membuat Kerajaan Menjadi Kuat Akhirnya Kerajaan Bisa Meluas Dan Sejahtera Sampai Mana saja Wilayahnya Di luar Indonesia Seluruh Indonesia Dia kuasai Sampai Papua Sampai Ke Filipina Sampai Malaysia Sampai Singapura Kemudian Sebagian Wilayah Malaka Dan Bekerjasama Dengan Negara-negara Lain Yang ada Di Asia Sampai Ke RRC Bekerjasama Kita Sampai Ke Myanmar Padahal Jauh Nah Itu Zaman Kerajaan Majapahit Dipimpin Oleh Siapa Tadi Ayam Muruk Betul Ayam Muruk Dan Dibantu Oleh Gajah Mada Gajah Mada Ini Orangnya Punya Tekad Yang Kuat Mengapa Dia Begitu Kuat Karena Dia Punya Semangat Dia Punya Ikrar Saya Tidak Akan Maka Dia Membuat Sumpah Saya Bersumpah Sumpah Itu Artinya Janji Di Hadapan Tuhan Saya Bersumpah Tidak Akan Bersenang Senang Tidak Akan Makan Buah Kelapa Sebelum Nusantara Bersatu Buah Kelapa Enak Santan Airnya Diminum Juga Enak Tapi Gajah Mada Tidak Mau Sebelum Nusantara Bersatu Saya Tidak Bersenang Senang Maka Dia Kerja Terus Akhirnya Nusantara Berhasil Dipersatukan Bahkan Sampai Di Luar Indonesia Nah Itu Hebatnya Jadi Tidak Heran Mengapa Budaya Indonesia Budaya Majapahit Sampai Sekarang Di Singapura Ada Karena Kita dulu Satu Di Malaysia Kita dulu Satu Di Filipina Kita dulu Satu Kemudian Juga Di Wilayah Sebagian Kamboja Sebagian Vietnam Itu dulu Wilayah Wilayah Majapahit Hebat Ya Terus Kemudian Mengapa Akhirnya Runtuh Anak-anak Kok Hancur Padahal Tadinya Wilayahnya Luas Sekali Dikagumi Dihormati Oleh Seluruh Dunia Mengapa Hancur Ada Saudara Bu Benar Ternyata Antarsaudara Saling Berebut Kekuasaan Aku Aja Yang Jadi Raja Aku Aja Akhirnya Mereka Perang Bukannya Berfikir Bagaimana Memajukan Kerajaan Supaya Rakyat Sejahtera Tapi Mereka Malah Beradu Ingin Menjadi Raja Akhirnya Hancur Wilayah-wilayah Yang sudah Luas Melepaskan Diri Menjadi Kerajaan Menjadi Kerajaan Ditambah Lagi Dengan Meninggalnya Karena Sudah Tua Meninggalnya Siapa Patih Gajah Mada Iya Jadi Perdana Menterinya Meninggal Gajah Mada Meninggal Wah Ya Sudah Lemah Akhirnya Hancur Menjadi Kerajaan Terakhir Di Indonesia Kerajaan Hindu Yang terakhir Di Indonesia Ini Kerajaan Terakhir Di Jawa Barat Namanya Kerajaan Kerajaan Pajajaran Pernah Mendengar Kerajaan Pajajaran Anak-anak Dipakai Untuk Nama Universitas Di Mana Pernah Mendengar Universitas Pajajaran Di Bandung Betul Di Bandung Nah Yang kakaknya Saudaranya Atau papa Mamanya Kuliah Di Sana Pajajaran Bandung Ini Adalah Kerajaan Hindu Yang terakhir Nah Raja Yang terkenal Kalian mungkin Sering Mendengar Selain Kisah Kerajaan Yang menarik Kerajaan Ini Sudah Hilang Jadi Kerajaan Pajajaran Kita Sering Mendengar Petilasannya Kalau Kamu Ke Kebun Raya Bogor Nah Di Sana Ada Makam Dari Istri Raja Tersebut Sebentar Kita Coba Lihat Oh Ini Peninggalannya Ya Ini Peninggalan Dari Kerajaan Pajajaran Tersebut Prasasti Cikabundung Prasasti Ini Merupakan Suatu Peninggalan Dari Kerajaan Sunda Prasasti Ini Ditemukan Pada Tahun 1884 Di Kawasan Perkubunan Kina Cikabundung Ujung Saat Ini Prasasti Pada Arja Cikabundung Disimpan Dimension Nasional Pada Prasasti Ini Ada Beberapa Gambar Seperti Wajah Telapak Tangan Dan Telapak Kaki Pada Prasasti Juga Ditemukan Dua Baris Huruf Sunda Kuno Dengan Tulisan Unggal Jagat Jalma Hendak Yang Berarti Semua Manusia Di Dunia Ini Dapat Mengalami Kejadian Apapun Berdasarkan Pendapat Peneliti Yang Dari Arkeologi Bandung Beliau Menyatakan Prasasti Tersebut Merupakan Prasasti Juga Bundung Jadi Kerajaan Pajajaran Itu Yang Terakhir Di Jawa Barat Pada Saat Itu Majapahit Dengan Pajajaran Hidup Berdampingan Anak-anak Nah Yang Satu-satunya Kerajaan Di Indonesia Yang Terakhir Dikalahkan Belum Dikalahkan Adalah Pajajaran Maka Majapahit Dengan Pajajaran Akhirnya Bersatu Dengan Cara Akan Menikahkan Putra Raja Pajajaran Dengan Hayam Buru Hayam Buru Masih muda Perlu Jodoh Dia Akhirnya Dicomblang Kita Nikahkan Saja Tapi Akhirnya Pernikahan Itu Gagal Anak-anak Karena Pertempuran Pertempuran Yang Terjadi Kesalahpahaman Sehingga Pengantin Putri Dari Kerajaan Pajajaran Akhirnya Tewas Di Situ Nah Itu adalah Kerajaan Pajajaran Namanya Diyah Pitaluka Diyah Pitaluka Akan Dinikahkan Dengan Hayam Muruk Nah Kalau Menurut Ada Jawa Itu Harusnya Pengantin Laki-laki Menjemput Pengantin Perempuan Harusnya Begitu Tapi Karena Raja Hayam Muruk Itu Raja Terbesar Di Nusantara Dan Di Dunia Pada Saat Itu Di Wilayah Asia Maka Dilarang Eh Jangan 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 Dari Pertempuran Di Sana Oke Dan Itu Menjadi Kerajaan Hindu Yang Terakhir Di Jawa Barat Mereka Berdamping Oke Boleh minta Tolong Di Mute Oke Terima Kasih Sekarang Peninggalan Bersejarah Buddha Tadi sudah Ada yang Pertanyaan Tentang Buddha Kalau Tadi Hindu Tapi Ada yang Buddha Ketika Kerajaan Apa Tadi Hidup Berdampingan Antara Buddha Dengan Hindu Kerajaan Apa Tadi Halo Nah Sekarang Kita Lihat Yang Buddha Oke Kita Lihat Ini Adalah Foto Pendiri Buddha Pendiri Buddha Ini Seorang Putra Raja Dia Pangeran Namanya Adalah Pangeran Siddhartha Gautama Dia Tinggal Di Istana Kerajaan Kapilawastu Namanya Kerajaan Kapilawastu Anak Ayahnya Adalah Sudodana Jadi Raja Sudodana Punya Anak Siddhartha Gautama Ini Nah Siddhartha Ini Karena Dia Anak Raja Dan Dimanja Oleh Raja Dia Tidak Boleh Keluar Dari Rumah Semua Anggota Kerajaan Dan Para Pengawalnya Diperintahkan Untuk Selalu Membahagiakan Siddhartha Gautama Jangan Boleh Dia Bersedih Sedikitpun Nah Jadi Kemana-mana Orang Harus Tersenyum Melihat Dia Semua Harus Tertawa Semua Harus Gembira Semua Harus Enak Harus Mewah-mewahan Seperti itu Kejadiannya Lama-lama Siddhartha Ini bosan Di istana Terus Aku pengen Keluar Akhirnya Dia keluar Minta izin Keluar Kemudian Di luar Sudah Disiapkan Nanti Di luar Kalau ketemu Siddhartha Harus ramah Terus Kemudian Dia Naik Kereta Kemudian Keluar Dia kaget Siddhartha Itu apa Makhluk Apa Dia lihat Lihat orang tua Anak-anak Ada Makhluk Apa itu Oh Itu orang tua Raja Pangeran Orang bisa jadi tua Iya nanti mati Siddhartha kaget Oh bisa mati ya Terus jalan lagi Keretanya Di jalan dia Diam Lihat Loh-loh Itu apa Orang gotong Apa itu Oh Itu orang mati Oh orang bisa mati ya Iya Nah kemudian Dia jalan lagi Loh Itu apa Itu Pegang perutnya Kemudian nangis Jalannya tersiok-siok Oh itu Pengemis Pangeran Pengemis itu apa Dia kaget Karena biasa senang kan Pengemis adalah orang yang sangat menderita Oh Jadi di luar sana ternyata banyak orang yang menderita ya Begitu dia pulang ke istana Dia merenung ya Oh ternyata dunia tidak seperti yang saya rasakan Akhirnya dia memutuskan diri baik Saya akan bertapa Saya ingin Mencapai kesempurnaan Menjadi orang yang sempurna Akhirnya dia bertapa di bawah pohon bodhisattwa Dan dia menjadi orang yang sempurna Dia meninggalkan dunia Dia tidak lagi menjadi raja Tetapi dia selalu berdoa Jadi arti Buddha adalah apa? Buddha adalah Kesempurnaan Sekali lagi Arti Buddha adalah Kesempurnaan Iya Jadi Buddha itu dari Sejarahnya begitu ya Dari India juga Kitabnya adalah Kitab suci Buddha adalah Tripitaka Tripitaka Betul Jadi bagaimana ajarannya itu Tripitaka Nah ini tempat ibadah agama Buddha Yaitu Vihara Vihara itu tempat ibadah agama Buddha Nah ini adalah Pemimpin ibadah agama Buddha Disebut dengan Disebut dengan Biksu Ya dia adalah Biksu Jadi Biksu ini benar-benar harus meninggalkan dunia ya Dia tidak boleh memamerkan kekayaannya Dia hanya boleh punya dua pakaian Ini cuma kain dililit anak-anak Dua pakaian Satu dipakai Satu dicuci Nanti gantian Nggak boleh lebih Dia harus meninggalkan kekayaannya Dia nggak boleh pamer kegantengannya Kecantikannya Ada juga yang wanita Maka supaya tidak kelihatan indah Ini dibotakin Rambut kan mahkota Manusia ya Ini dibotakin Nah harus botak Nah Dia tidak boleh mengumpulkan harta Makanya bagaimana Maka dia punya batok Batok itu Kulit kelapa yang keras itu ya Nah dengan batok itu dia Mengemis Jadi dia makan dari pemberian penduduk sekitar Dia jadi pengemis Nah nanti dia makannya dari situ Nah ini contoh Piksu dalam agama Buddha Kemudian agama Buddha ini Akhirnya Ia diterima oleh bangsa Indonesia Terbukti di Mataram Kuno tadi Sudah mulai ada Agama Buddha Ya kan Nah diantaranya adalah Vihara yang terbesar Saat itu adalah Di Candi Borobudur Jadi Candi Borobudur Tujuannya adalah Saat itu sebagai Tempat ibadah Atau Vihara Yang terbesar Ada yang lebih kecil Tempatnya dekat dengan Borobudur Yaitu Candi Mendut Ya Mari kita lihat Seperti apa Siapa pernah ke sini? Saya Bagus Siapa belum pernah? Saya pernah Oh bagus ya Banyak yang pernah Oke Indah tidak anak-anak? Indah banget bu Indah banget Betul Bayangkan kok pinter ya Menyusun batu Jaman itu belum ada Eskapator Candi Borobudur Merupakan Candi Buddha Terbesar di dunia Candi yang terletak Di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah ini Merupakan peninggalan Kerajaan dinasti Sailendra Pada masa Pemerintahan Raja Samaratungga Yang pada waktu itu Menganut agama Buddha Sampai saat ini Candi Agung Borobudur Digunakan sebagai tempat Ibadah umat Buddha Khususnya pada Puncak Perayaan Hari Trisuci Waisak Rangkaian Perayaan Trisuci Waisak Nasional 2561 BE Tahun 2017 Diawali dengan ritual Pengambilan air berkah Di Sendang Umbul Jumprit Jumprit adalah Sebuah sumber mata air Yang terletak di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Setiap tahunnya Umat Buddha Dari berbagai Sangha Dan majelis-majelis Agema Buddha Yang tergabung Dalam Walubi Perwakilan Umat Buddha Indonesia Mengambil Air berkah Untuk digunakan Sebagai sarana puja Pada upacara Datik-datik Waisak Air berkah Dari Umbul Jumprit ini Kemudian akan Dibawa ke Candi Mendut Dan Candi Borobudur Untuk digunakan Sebagai salah satu Sarana puja Pada puncak Perayaan Trisuci Waisak Di pelataran Candi Agung Borobudur Kami dari Panitia Air Berkah Waisak 2017 Pada hari Senin Tanggal 8 Mei 2017 Akan melakukan Upacara Pemberkahan Air Suci Waisak Di area Umbul Jumprit Oke kita percepat Isak 2561 BE Tahun 2017 Kami bersama-sama Dengan Pak Kaposeng Adir Jum Air Umbul Jumprit Temanggung ini Akan disakralkan Dan disemayamkan Air berkah Diterima oleh Para pimpinan Biku Sangha Dan Ketua Umum DPP Walubi Harta Timur Daya Yang secara simbolis Akan menerima Akhir Berkah Dan kemudian Akan dibawa masuk Ke pelataran Candi Mendut Untuk dilakukan Pensakralan Dengan dibacakan Parita-parita suci Dari masing-masing Majelis Dan Dewan Sangha Agama Buddha Air Merupakan Inspirasi semangat Untuk pengembangan Kesadaran yang Lebih tinggi Kita akan Merayakan Tri Suci Waisak Dan di Merapain ini Kita khusus Untuk membawa Api alam Dari Merapain Ke Mendut Dan Borobudur Ini apinya Api abadi ya Dari Merapain Api Dharma Sebagai lambang semangat Yogyakarta Apakah Bina Pata itu Bina Pata adalah Cara untuk Para pikus Sangha dalam Agama Buddha Menerima Persembahan Yang berbentuk Makanan Bobohan Dan minuman Dari para Mereka vegetarian Dalam Keningan malam Serta Instropeksi diri Sangat perlu Pada malam hari Kekerasan Dan malapetaka Yang tidak diharapkan Bahkan bagian Yang wajib dilakukan Pada setiap Upacara besar Agama Buddha Umat Dengan membawa Lilin Atau Lentera Berjalan Melilingi Candi Borobudur Sebanyak Tiga kali Sambil Membaca Doa Dan Parita Parita Suci Ritual Pradaksina Yang dilaksanakan Setelah meditasi Detik-detik Waisak ini Dipimpin langsung Oleh Ketua Umum GBP Walu Jadi seperti itu Anak-anak Contoh vihara Terbesar Di Dunia Purobudur Memang terbesar Candi yang terbesar Nah itu diadakan Upacara Keagamaan Di antaranya Waisak Jadi Waisak ini Mengambil air Sumbernya Dari Merapain Merapain itu Di Jawa Tengah Dekat Semarang Tapi sayang Sekarang Sumber api ini Sudah mati Anak-anak Gak tahu ya Keadaan alam Padahal itu Diambil untuk Pekan olahraga Nasional Biasanya Ambil dari situ Anak-anak Ini yang sekarang Situasinya seperti itu Tapi gak tahu nanti Terus setelah itu Dibawa ke Candi Mendut Candi Mendut Kemudian Dibawa ke Candi Borobudur Itu contoh Dari Candi Oke Berikutnya Sekarang Kerajaan Budha Yang terbesar Di Indonesia Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton 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 Jadi pertama Sekali Peninggalan Nama nama Kerajaan Atau Nanti Buku di buku Nanti Nanti ada beberapa Nanti Nanti Sekali Nanti Nanti akan Nanti akan Nanti akan Nanti 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 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Baik saya tinduk saja Nanti Justin Ben Ben siap memimpin doa penutup Halo Ben Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Nikolas Nikolas 6D Halo Nikolas Halo Nikolas Mahesa Halo Mahesa Halo Mahesa Nah ini ada Mahesa ada Ini Mendoa Oh iya Mahesa Silahkan Nikolas Halo Mahesa Sudah berdoa Keliatannya gangguan jaringan Minta tolong diganti lagi Baik Bu ini diganti orangnya Ya keliatannya Mahesa Tidak bereaksi ya Oh iya Baik Richard Halo Richard Bisa Mendoa penutup Oh ada yang tunjuk jari itu Siapa dong Ada yang angkat jempol Samuel Tadi Samuel sudah Doa pembuka Bu Oh sudah doa pembuka Bukan saya yang memberi reaksi Bu Oh reaksi Oke Oke Siapa yang mau Dipersilahkan siapa yang mau Ayo Angkatan 36 Masa lama banget sih Ayo mana jiwa kepemimpinannya Buka mikrofon Silahkan Halo Apne Baik Terima kasih Terima kasih Benar Dipersilahkan mampu doa Terima kasih Mahesa Dan teman-teman Dan para guru semuanya Marilah kita berdoa Amin 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 Sekarang kami ingin melanjutkan pelajaran kami di Google Classroom Lindungilah dan jagailah kami agar semua pelajaran dapat berjalan dengan loncet Tolonglah Tolonglah agak internetnya juga dapat berjalan dengan baik Amin Bapak kami yang ada di syurga Dimuliakanlah namamu Datanglah keajaanmu Jadilah keajaanmu Jadilah keajaanmu Diatas bumi seperti di jalan surga Dibilah kami rezeki pada hari ini Dan amin 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 Sekarang untuk dokumentasi terakhir Tadi Jaclyn ya Lalu Jaclyn ya Bapak Ibu Guru ingin melihat dari dokumentasi ini saya tutup ya Bu terima kasih Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang sudah menghadiri Juni ini silahkan lanjutkan kegiatan terima kasih terima kasih, sampai jumpa sampai jumpa terima kasih terima kasih Marcel terima kasih semuanya terima kasih doanya dan Sam terima kasih